Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lentera Sejarah Beradaban Dalam rangka menyambut satu syawal tahun 1444 Hijriyah mendatang Akan kami ulas tentang tradisi sungkeman Buah karya kearifan para ulama terdahulu Yang memadukan ajaran Islam dan budaya Jawa Lebaran Idul Fitri di masyarakat Jawa Identik dengan tradisi sungkeman Sungkeman dalam istilah sederhana dimaknai dengan aktivitas berjabat tangan Sambil bersimpuh kepada orang tua atau yang dituakan Tradisi sungkeman di Indonesia Sejauh penelusuran yang dilakukan memang belum ada riwayat yang pasti Namun istilah sungkeman sangat lekat dengan masyarakat Jawa Terutama dari sisi kebahasaan Sungkeman diambil dari bahasa Jawa Sungkem yang artinya bersimpuh seraya mencium tangan Sementara menurut kamus besar bahasa Indonesia Sungkem berarti sujud, tanda bakti dan hormat Makna Sungkeman Sungkeman memiliki sederet makna Pertama, sarana melatih kerendahan hati Lantaran membawa seseorang untuk menghilangkan sikap egoisme Melalui gestur merendah dan menyembah kepada orang yang lebih tua Kedua, wujud terima kasih seorang calon pengantin Kepada orang tua dan para pini sepuh Atas perlindungan, pengayoman, serta bimbingan dan nasihat yang diberikan Sedari mulai lahir hingga jelang pernikahan Ketiga, Sungkeman dilakukan sebagai wujud rasa sesal dan permintaan maaf Atas segala dosa yang pernah dilakukan Baik sengaja maupun tak sengaja Sebuah jalinan yang telah rusak lantaran sakit hati Diharapkan bisa pulih kembali lewat ritual Sungkeman Makna keempat dari Sungkeman adalah sebagai ritual penyadaran diri Anak-anak muda diajak dan diingatkan kembali tentang bagaimana seharusnya memperlakukan orang tua Terutama kepada ayah dan ibunda Berikut ini penjelasan mengenai tradisi Sungkeman yang berlangsung di masyarakat muslim di Jawa Penjelasan ini tidak bisa dilepaskan dari sisi historis tradisi Sungkeman yang akhirnya banyak dipraktikan oleh masyarakat umum di Indonesia Bahkan di tengah pandemi COVID-19 Akulturasi Islam dan budaya Jawa Kearifan para ulama Almarhum guru besar fakultas ilmu budaya UGM Umar Kayam Menyebut tradisi Sungkeman sebagai wujud akulturasi kebudayaan Akulturasi budaya yang dimaksud adalah Islam dan budaya Jawa Jika ditelusuri sejarahnya Tidak diketahui pasti kapan dan dimana tradisi Sungkeman lebaran bermula Namun seorang budayawan senior dari Universitas Gajah Mada Dr. Umar Kayam Pernah memberikan pandangan akademiknya perihal Awal mula prosesi yang lekat di masyarakat Jawa ini Prosesi Sungkeman merupakan bagian dari akulturasi budaya Jawa dan Islam Sama seperti budaya mudik dan perayaan lebaran Kearifan para ulama di Jawa Mampu memadukan kedua budaya demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat saat itu Sedari awal Sungkem telah dilakukan anak-anak Jawa kepada orang yang lebih tua Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau dituakan Sementara para ulama yang ingin agar tujuan puasa Ramadan tercapai Memantik budaya saling memaafkan secara massal Dengan harapan dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan antar manusia Dapat terhapus dan berguguran Ide tersebut kemudian dijalankan secara kolektif Hingga menjadi sebuah kebudayaan di masyarakat Nusantara Seiring berkembangnya Islam ke segala penjuru waktu itu Pendapat Umar Kayem yang notabenenya adalah bagian dari priai Jawa tersebut Kemudian banyak dikutip oleh berbagai pihak dan media Salah satu pihak yang mengutip pendapat tersebut adalah guru besar filsafat Jawa Yang sekaligus mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Sutrisna Wibawa Kedudukan tradisi sungkeman tidak memperlihatkan rendahnya derajat seorang manusia di antara sesama Namun menyimbolkan kemuliaan akhlak dalam hubungan sosial Tujuan utama tradisi ini sebetulnya bukan hanya permohonan maaf atas kesalahan dan kelalaian Melainkan juga tanda penghormatan kepada orang lain yang telah memberikan teladan dan hikmah kehidupan Demikian penjelasan Prof. Sutrisna Wibawa Sebagaimana dimuat dalam Rubik Analisis Kedaulatan Rakyat Terbit 10 Mei 2021 Sutrisna mengibaratkan lebaran idul fitri tanpa disertai dengan sungkeman Bagaikan sayur tanpa garam Menurutnya dalam alam pikiran manusia Jawa Sungkeman pada perayaan idul fitri itu mengingatkan mereka terhadap asal-usul mereka Sungkeman bagi alam pikiran tradisi dan budaya Jawa itu Wujud penghayatan orang Jawa atas realitas sangkan paraning dumadi Asal-usul kehidupan Fenomena tersebut membuktikan khazanah kebudayaan Jawa yang bersifat konstruktif, teoritis, dan filosofis Demikian jelas Sutrisna Wibawa Ia menambahkan pemahaman yang utuh akan hakikat diri ini Membuat masyarakat muslim di Jawa menunjukkan adanya ikatan kultural yang kuat Tradisi sungkeman tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa mereka ingin menunjukkan sisi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup sehari-hari Ikatan kultural yang mewujudkan tradisi sungkeman sesungguhnya menunjukkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian kehidupan sehari-hari Itulah sebabnya orang harus mudik karena keterikatan budaya yang telah menjadi prinsip hidup Tradisi sungkeman dan wali Songo Sementara itu, almarhum guru besar sejarah politik Islam UNS, Hermanu Jobagyo pada tahun 2016 silam juga telah menjelaskan tentang tradisi sungkeman Menurutnya, tradisi sungkeman bagi umat Islam di Jawa memiliki makna yang sangat penting Ia menambahkan momentum setahun sekali yang dilakukan setiap idul fitri tiba ini juga diwajibkan oleh salah satu wali Songo Salah satu diantara wali Songo meminta agar orang Islam pulang ke rumah orang tua untuk sungkem pada saat hari lebaran tiba Demikian penjelasan Hermanu dalam Republika 2016 lalu Sungkem kepada orang tua sebagai wujud permintaan maaf dan ucapan terima kasih seorang anak kepada orang tua Pada momentum tersebut juga biasanya dilakukan sebagai bentuk permintaan doa restu Tradisi sungkeman di kalangan masyarakat muslim Jawa sekaligus menjadi kearifan lokal umat muslim di Jawa Sebab di Jazirah Arab, perayaan terbesarnya jatuh pada hari raya idul adha, bukan idul fitri Perayaan idul fitri dengan mudik dan sungkem memang tak dilakukan di Arab Di sana yang dirayakan secara besar-besaran adalah idul adha, jelas Hermanu Profesor Hermanu pada waktu itu juga memberikan penjelasan tentang sungkem Sungkem artinya silaturahmi dengan datang berkunjung ke rumah orang tua untuk meminta maaf dan meminta doa restu Bahkan tradisi sungkem tidak hanya berlaku kepada orang tua yang masih hidup Bahkan bagi orang tua mereka yang telah tiada Anak-anaknya akan datang mengunjungi makam orang tuanya untuk melakukan tradisi sungkem Bila salah satu dari antara mereka sudah ada yang meninggal dunia Maka para anak yang mudik itu kemudian pergi ke makam mereka Di sana mereka mengucapkan doa agar orang tua yang dimakamkan tersebut mendapat ampunan dan lindungan dari Allah SWT Demikian sahabat lentera sejarah beradaban Semoga bermanfaat Wallahu'alam bis sohab Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!